Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh di video kali ini saya ingin berbagi tutorial kepada kawan-kawan tentang bagaimana cara copy paste tulisan tanpa menggunakan mouse nah jadi kita akan meng-copy paste teks di microsoft word tanpa menggunakan mouse atau dengan dengan menggunakan keyboard saja bagaimana caranya setelah yang satu ini nah cara copy paste menggunakan mouse adalah pertama kita blok dulu tulisannya untuk memblok tulisan kita tekan tombol shift nah sambil menekan tombol shift kita arahkan arah panah nah maka huruf e akan terblok jadi kalau kita hanya menekan tombol shift maka hanya akan ada satu huruf yang terblok jadi satu huruf demi satu satu huruf nah seperti ini kemudian kita tekan ctrl C untuk meng-copy tulisan nah sekarang kita arahkan mouse ke kebawah saja misalkan kita tekan enter nah nanti kita paste disini untuk paste kita tekan ctrl V ctrl dan V secara bersamaan nah maka tulisannya akan terpaste nah kemudian bagaimana jika kita ingin memblok satu kata dengan cepat kalau tadi kan satu huruf demi satu huruf kalau sekarang kita langsung memblok satu kata nah caranya adalah kita tahan tombol ctrl dan shift secara bersamaan kemudian tekan arah panah kalau ingin memblok sebelah kiri berarti kita harus tekan arah panah sebelah kiri nah maka akan terblok satu kata sekaligus kita coba lagi tekan arah panah ctrl shift dan arah panah secara bersamaan nah dua kata sudah kita blok kemudian untuk copy kita tekan lagi ctrl C nah setelah itu kita taruh di bawah dulu nah untuk paste kita tekan ctrl V secara bersamaan ctrl dan huruf V nah maka seperti ini itu jika kita menggunakan shortcut 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 itu artinya seperti tadi yaitu ctrl C dan ctrl V nah kemudian ada cara lagi cara kedua yaitu dengan menggunakan tombol opsi yang ada di sini nah itu kalau di keyboard laptop atau komputer ada ya biasanya ya tombol opsi yang seperti ini nah kita coba blok tulisannya kalau untuk memblok satu huruf tekan saja tombol shift kemudian arah panah nah shift dan arah panahnya secara bersamaan ya jangan bergantian kalau kita menggunakan keyboard fisik nah kemudian kalau ingin memblok satu kata itu kita tekan ctrl dan shift secara bersamaan dan juga arah panahnya secara bersamaan juga nah cara kedua adalah dengan menggunakan tombol opsi setelah kita blok seperti ini kita pilih opsi nah maka akan muncul menu seperti ini nah kemudian arahkan kebawah dengan memilih salin untuk mengkopi dan pilih potong untuk mengkopi kemudian enter nah setelah itu untuk mempaste kita tekan ctrl V nah jadi seperti itu ya nah bagaimana jika kita ingin memblok semua tulisan untuk memblok semua tulisan adalah dengan cara menekan ctrl A ctrl A kemudian pilih opsi kemudian pilih salin kemudian tekan enter setelah itu kita paste disini dengan cara menekan ctrl V nah itu saja buat kawan-kawan yang bingung jadi intinya seperti ini untuk memblok tulisan kawan-kawan tekan tombol shift dan arah panah kalau untuk memblok satu kata itu kawan-kawan menekan tombol ctrl dan shift secara bersamaan dan juga dibarengi dengan arah panah secara bersamaan kalau ingin memblok semua tulisan tekan ctrl A dan untuk mengkopi tekan ctrl C untuk mempaste tekan ctrl V dan untuk mengkat tekan ctrl X oke demikian saja semoga video ini bermanfaat jangan lupa juga tonton video bermanfaat selanjutnya setelah layar akhir berikut ini demikian dari saya bila hitabukul hidayah wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh dan terima kasih selamat menikmati